Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini kami akan menjelaskan Mengenai cara jahit sol sepatu yang benar Dijamin awet dan tahan lama Begini Sepatu yang kami reparasi Seperti ini Ini dalam keadaan sepatu ini Depannya sobek Dan belakangnya juga Nah sobek seperti ini Nah kami akan menjelaskan Mengenai cara jahit sepatu Cara jahit sol sepatu yang benar dijamin kuat dan tahan lama Agar kuat dan tahan lama Dilapiskan dengan kulit ditutup Kalau sobeknya sudah parah seperti ini Sepatu sobeknya sudah parah seperti ini Nah kami dipariasi kanan kiri ya kanan kiri sepatu Nah agar sama hasilnya Nah di kali ini video ini mengenai jahit Nah menggunakan menggunakan jahitan tangan ya Agar kokoh Nah sepatu ini Nah ini juga sama Seperti ini Nah ini akan dijahit Akan dijahit secara manual ya Agar kokoh dan rapih Dijamin ini Dijamin awet ya Dijamin awet dan tahan lama ya Nah seperti ini cara untuk mengerjakannya dia Cara untuk mengerjakannya Lem Pakai lem Ibon Menggunakan lem Ibon Biar rekatnya Nempelnya kokoh Setelah itu Kita tempelin Dijahit semua Di bagian depan yang jebol Sepatunya seperti ini pemirsa Nah ini ya pemirsa Tempat reparasi kami Menjahit sol sepatu Nah Menjahit Sol sepatu Di sini Menyediakan kami Bahan-bahan Dan alat-alat Sol sepatu ya pemirsa Ini caranya Langkah selanjutnya Sudah dilem Kita pasang Kulit Yang Ditempel Ke bagian Akper Sepatu Yang tadinya Sudah Sobek Nah Kita jahit Seperti ini pemirsa Ini Agar Kelihatan Rapih Dan tidak ada Kelihatan Sobek ya Kita tambal Nah Baik menggunakan Jahitannya Baik menggunakan tangan Ataupun Jahitan mesin Masih bisa Untuk dijahit Pakai mesin Sebetulnya Tapi ini Menggunakan tangan Agar Simple Agar simple Cepat Untuk pengerjaannya Kalau menggunakan mesin Kalau menggunakan mesin Kita Banyak yang dibongkar Karena Ini sesuai Dengan Upah Yang dikasih oleh konsumennya Nah Nah pakai tangan Nah seperti ini Cara untuk Menjahit Sol Sepatu Yang baik Dan benar Ya Nah Seperti ini Kita variasi Aja Menggunakan Jahitan tangan Ya Yang sobek Di bagian Belakangnya Juga sama Kita jahit Menggunakan tangan Karena Sobeknya Belum Begitu parah Nah Ini Kita Mengerjakan Reparasi Sol Sepatu Seperti ini Pemirsa Nah Seperti ini Kenapa Tidak Menggunakan Mesin Sebetulnya Pakai jahitan Mesin Juga bisa Ini Pemirsa Masih bisa Agar Kami Mengerjakannya Simple Agar simple Mudah Dan cepat Kita jahit Bagian Pinggirnya Nah Kita jahit Bagian Pinggir Nah Coba Lihat Jahitannya Yang lebih Dekat Nah Seperti ini Pemirsa Ya Nah Variasi Variasi Agar Sepatu Yang jebol Tadi Kalau langsung Dijahit Itu Kelihatan Jahitannya Kelihatan Jahitannya Jadi Sepatu Kelihatan Bekasnya Itu Kelihatan Banget Ya Tapi Kalau Dipariasi Seperti ini Sepatu Akan Lebih Bagus Lagi Pemirsa Lebih Kuat Kokoh Dan Tahan Lama Dijamin Ini Jahitannya Karena Dilem Dulu Sudah Dilem Kita Jahit Lagi Ya Pemirsa Dilem Nah ini pemirsa hasil akhir dari jahit sol sepatu yang kita kerjakan Nah seperti ini, ini yang tadinya jebol, nah belakangnya sekarang sudah rapih lagi Depannya sudah bagus lagi seperti ini pemirsa Nah ini dilapisin dengan bahan kulit lagi agar supaya kokoh Nah pemirsa, nah seperti ini ya cara mereparasi di tempat kami ini seperti ini Kalau punya sepatu-sepatu yang jebol, yang rusak, baik sepatunya Ataupun sepatu-sepatu yang lainnya, sepatu pantopelnya, sepatu PDH, sepatu PDL, atau sepatu kasualnya Silahkan ya pemirsa menghubungi kami, kami siap menerima jasa reparasi sol sepatu Ya menerima jasa reparasi sol sepatu Nah kami sudah menyediakan bahan-bahannya, alat-alatnya juga kami sudah sediakan Agar sepatu yang kita gunakan Yang tadinya rusak bisa dipakai lagi, tidak kelihatan sobek Nah ini hasilnya yang kita kerjakan ini Nah cukup, sekian dari kami pemirsa Kalau punya sepatu-sepatu yang rusak Silahkan ya pemirsa menghubungi kami Sekian dan terima kasih dari kami Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati